Assalamualaikum, Xiaomi melalui subdrain-nya Redmi baru saja merilis 3 smartphone sekaligus untuk melengkapi jajaran Redmi Note 9 series. 3 smartphone yang dirilis Redmi adalah Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, dan Redmi Note 9 4G. Loh, bukannya Redmi Note 9 series sudah dirilis hampir setahun yang lalu bang? Iya, memang benar, namun Redmi Note 9 series sebelumnya ditujukan untuk pasar di luar China. Sedangkan Redmi Note 9 series kali ini ditujukan untuk pasar China. Ya, meski tidak menutup kemungkinan jajaran smartphone ini akan dirilis secara global dengan nama lain nantinya atau biasa disebut dengan rebranding. Namun sebagai catatan, Redmi Note 9 series kali ini punya tampilan dan spesifikasi yang sama sekali berbeda dengan Redmi Note 9 series sebelumnya. Sesuai namanya, 2 dari 3 smartphone ini telah mendukung konektivitas 5G. Nah, biar nggak sampai salah, yuk kita lihat perbandingan lengkap dari 3 smartphone baru dari Redmi ini dari berbagai sisi. Yang pertama, kita bahas dulu desainnya. Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, dan Redmi Note 9 Pro 5G semuanya punya desain yang berbeda baik di bagian depan maupun belakangnya. Sebagai varian paling pro, tentu Redmi Note 9 Pro 5G punya tampilan yang paling mentereng. Lihat saja bagian belakangnya. Redmi Note 9 Pro 5G punya desain yang relatif paling elegan. Modul kameranya ditempatkan di tengah dengan lingkaran yang terpotong yang cukup mengingatkan kita pada modul kamera Poco X3 NFC. Bahannya pun juga menjadi yang paling premium berkat penggunaan back cover berbahan kaca koding Gorilla Glass. Redmi Note 9 Pro 5G pun telah memiliki sertifikasi IP53. Sedangkan Redmi Note 9 5G memiliki tampilan belakang yang cukup mirip dengan versi pronya. Modul kameranya juga berbentuk lingkaran namun tanpa adanya potongan. Tak seperti versi Pro, Redmi Note 9 5G masih mengusung back cover yang berbahan plastik. Lanjut ke Redmi Note 9 4G, smartphone ini memiliki tampilan yang paling beda. Modul kameranya berbentuk persegi yang ditempatkan di bagian sudut atas. Terdapat pula di branding Redmi dengan ukuran yang cukup besar tepat di bawahnya. Seperti versi 5G, Redmi Note 9 4G juga masih mengusung back cover berbahan plastik. Untuk finishing warna, ketiganya punya pilihan yang cukup banyak. Perbedaan berlanjut pada bagian depan. Redmi Note 9 Pro 5G secara tampilan dan spesifikasi memiliki banyak sekali kesamaan dengan Poco X3 NFC. Mengusung kaya layar dot display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian tengah atas. Panelnya berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,67 inci yang tentunya telah memiliki resolusi Full HD+. Layaknya Poco X3 NFC, Redmi Note 9 Pro 5G juga mengusung refresh rate layar 120Hz. Bahkan jika dilihat dari depan maupun belakangnya, Redmi Note 9 Pro 5G sangat identik dengan Xiaomi Mi Tenti Lite 5G. Sedangkan tampilan depan dari Redmi Note 9 5G lebih menyerupai Redmi Note 9 yang sebelumnya telah dirilis di Indonesia. Layarnya sama-sama berjenis IPS LCD yang disajikan dalam tampilan dot display yang ditempatkan di bagian sudut atas. Luasnya sendiri mencapai 6,53 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate standar 60Hz saja. Redmi Note 9 4G juga menggunakan panel IPS LCD dengan luas mencapai 6,53 inci beresolusi Full HD+, namun dengan tampilan Pony Waterdrop. Tentu ini sangat mengingatkan kita pada tampilan dan spesifikasi layar Redmi 9. Kesamaan dari ketika smartphone ini adalah penempatan sensor fingerprint yang berada di bagian samping. Untuk urusan tampilan, sebenarnya tak ada yang baru dari ketiga smartphone ini. Ketiganya, kebanyakan menggunakan part-part serupa yang digunakan di beberapa smartphone milik Xiaomi lainnya. Tentu dengan cara ini, Redmi bisa lebih berhemat biaya produksi. Yang kedua, kita lanjut ke bagian kamera. Kamera tentu menjadi bagian yang paling diperbincangkan di seri ini. Seri ini menandai hadirnya teknologi beresolusi super besar ke dalam segmen smartphone kelas menengah ke bawah. Yap, Redmi Note 9 Pro 5G menghadirkan kamera utama beresolusi 108MP, F1.8 PDAF, dengan menggunakan sensor terbaru dari Samsung. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama di dunia yang menyematkan kamera resolusi 108MP di kelas harganya. Total ada 4 kamera belakang, dan 3 kamera lainnya adalah kamera beresolusi 8MP dengan lensa ultrawide. Ada juga kamera makro dan depth sensor yang sama-sama beresolusi 2MP. Sedangkan Redmi Note 9 5G dan Redmi Note 9 4G mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama yang sama-sama beresolusi 48MP, F1.8 PDAF. Kamera ultrawidenya pun juga punya resolusi yang sama, yakni 8MP. Pembeda berada pada kamera ketiga, dimana Redmi Note 9 5G memilih menggunakan lensa makro beresolusi 2MP, sedangkan Redmi Note 9 4G hanya menggunakan kamera depth sensor beresolusi 2MP. Untuk kamera selfie pun, Redmi Note 9 4G punya resolusi yang paling rendah, yakni hanya beresolusi 8MP. Sedangkan Redmi Note 9 5G sedikit lebih tinggi beresolusi 13MP, dan Redmi Note 9 Pro 5G punya resolusi yang paling tinggi di angka 16MP. Kamera dari Redmi Note 9 Pro 5G dan Redmi Note 9 5G telah support perekaman video hingga resolusi 4K 30fps, sedangkan Redmi Note 9 4G hanya mentok di resolusi 1080p 30fps, ketiganya masih mengandalkan stabilisasi berbasis AIS. Yang ketiga, dapur pacu. Kemampuan kamera tadi tentu tak lepas dari penggunaan mesinnya, ketika smartphone ini menggunakan prosesor yang sama sekali berbeda. Redmi Note 9 Pro 5G mengusung produk yang masih cukup baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 750G, prosesor yang telah terkuat dengan fabrikasi 8nm. Terdapat dua pilihan memori, yakni RAM 6 dan 8GB, serta memori internal 128 dan 256GB, berjenis UFS 2.2 yang diklaim 2 kali lebih cepat dibanding UFS 2.1. Sedangkan Redmi Note 9 5G justru dibekali prosesor buatan Mediatek. Atau lebih tepatnya adalah Mediatek Dimensity 800U. Yap, seperti Dimensity lainnya, prosesor ini juga telah terbuat dengan fabrikasi 7nm. Prosesor ini tentu sepadan dengan Snapdragon 750G. Terdapat tiga pilihan memori sekaligus, yakni RAM 6 dan 8GB, serta memori internal 128 dan 256GB yang berjenis UFS 2.2. Kemudian sebagai varian paling rendah, Redmi Note 9 4G lebih memilih menggunakan prosesor Snapdragon 662, yang tentunya masih belum menunggung konektivitas 5G. Namun menariknya, smartphone ini masih dibekali dengan memori berjenis UFS 2.2 dengan tiga pilihan sekaligus, yakni 4x128GB, 6x128GB, dan 8x256GB. Ketiganya pun masih bisa diekspansi melalui microSD. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Sebagai varian paling tinggi, Redmi Note 9 Pro 5G justru dibekali dengan kapasitas baterai yang paling kecil, yakni berkapasitas 4820mAh. Namun teknologi fast charging-nya merupakan yang paling kencang, yakni berdaya maksimal 33W. Sedikit lebih besar, Redmi Note 9 5G dibekali baterai berkapasitas 5000mAh. Namun fast charging-nya sedikit lebih rendah, berdaya maksimal 22,5W saja. Sedangkan meski sebagai varian paling rendah, justru Redmi Note 9 4G punya kapasitas baterai yang paling besar, yakni mencapai 6000mAh. Namun teknologi fast charging-nya paling rendah di angka 18W. Yang menarik ketika smartphone ini sama-sama dibekali dengan dual speaker stereo, dan tentunya masih disematkan iR Blaster. Sedangkan NFC hanya disematkan pada Redmi Note 9 Pro 5G. Yang terakhir harga, Redmi Note 9 4G dijual dengan harga mulai dari 1000 yuan, atau sekitar 2,1 juta rupiah. Sementara Redmi Note 9 5G dijual dengan harga mulai dari 1300 yuan, atau sekitar 2,8 juta rupiah. Kemudian yang paling mengejutkan, tentu saja harga dari Redmi Note 9 Pro 5G, yang dijual dengan harga mulai dari 1600 yuan, atau sekitar 3,4 juta rupiah saja. Sayang sekali, belum diketahui secara pasti, apakah ketika smartphone ini akan dirilis secara global, atau dikhususkan hanya untuk pasar China saja. Untuk informasi terbarunya, tentu akan kami update di video berikutnya. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Perlukah Xiaomi merilis ketika smartphone ini di daratan Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afifamit dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.